Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel ku di video aku kali ini aku share lagi ya rutinitas harian di rumah dan untuk video aku kali ini ini aktivitas aku pas Lebaran Idul Adha kemarin ya dan aku baru share kali ini dan aku bangunnya itu kurang 15 menit jam 4 pagi ya teman-teman jadi pas aku bangun itu aku langsung siapin bumbu dan bahan-bahan yang mau aku masak jadi aku tuh aku masaknya yang simpel aja ya karena memang aku enggak terlalu pandai masak dan untuk Pak suami juga itu makannya enggak ribet ya teman-teman makanan yang biasa sih hari-hari aja kayak gitu jadi pas Lebaran kayak gini juga tuh masakan yang aku masak itu ya yang sehari-hari aja yang memang Pak suami suka karena kan di rumah itu hanya ada aku dan Pak suami jadi ya masa kesukannya Pak suami dan pastinya yang disukai aku juga nah ini yang pertama itu aku masak buncis dicampur dengan tahu ya untuk bahan-bahannya itu ya bumbu seadanya aja sih aku enggak sebutin lagi karena ini udah sering banget aku masak oke udah kelar nih untuk sayurnya langsung aku pindahin ke wadah yang warna pink ini ya jadi kalau teman-teman teman-teman yang mau samaan dengan wadah-wadah yang aku punya ini teman-teman bisa cek linknya di description box atau teman-teman bisa langsung komen aja biar aku langsung kasih linknya oke ini aku lanjut lagi ya aku cukur bumbu ini tuh rencananya aku mau bikin ikan saus jadi ikannya itu dari semalam sudah aku goreng sebelumnya dan untuk subuh ini tuh aku tinggal saus aja gitu ya teman-teman dan ini itu aku goreng bawang merah dulu ya teman-teman setelah itu aku masukin bumbu yang sudah aku haluskan dan aku tambahin dengan tomat itu aja sih dan untuk bumbu yang aku blender itu bawang merah bawang putih cabai keriting dan juga sedikit jahe itu aja kalau teman-teman pas lebaran kemarin itu masak apa aja komen-komen di bawah ya oh iya teman-teman aku ucapin minel aidin wal faidin ya selamat menjalankan lebaran idul ada kemarin mohon maaf kalau agak terlambat nih aku ucapkan oh iya pas lebaran kemarin itu teman-teman pada mudik ataukah lebaran di rumah aja kayak aku jadi aku lebaran idul ada ini nggak mudik ya teman-teman kami itu di rumah aja dan kemarin juga itu ada yang komen ya kalau mereka itu kalau lebaran idul ada biasanya itu nggak terlalu rempong gitu seperti hari-hari biasa aja tapi kalau aku sih memang disini juga tuh nggak yang rame-rame banget ya kayak lebaran idul Fitri tapi namanya lebaran ya walaupun makanan si adanya ataupun kue si adanya itu ya aku siapin gitu kan kadang-kadang juga itu ada apa tetangga ataupun teman yang mampir ke rumah makanya walaupun lebaran idul ada itu aku selalu siapin ala kader di rumah gitu ya teman-teman oke untuk ikan tadi itu udah siap ya ini aku mau tumis bumbu untuk sayur jadi untuk sayur itu aku mau masak wortel dicampur dengan labu siam aku masak santan gitu ya terus aku tuh nggak masak ketupat ataupun lontong karena pak suami itu sudah pesan buras gitu ya teman-teman yang dibungkus dengan daun pisang itu loh jadi pak suami sudah pesan itu makanya aku nggak masak ketupat lagi maupun lontong terus pak suami juga tuh pesan ayam kecap biar aku tuh nggak terlalu banyak yang aku masak gitu loh teman-teman karena kalau semakin banyak yang dimasak itu bisa-bisa nanti pas aku mau berangkat sulat itu agak telat makanya aku masak yang sebisanya aja yang gampang-gampang aja dan untuk buras ya sama ayam itu aku pesan yang jadi kayak gitu nah ini untuk sayurnya sudah aku masukin ya wortel sama labu siamnya terus ini ditunggu sebelahnya itu aku mau bikin sambal jadi kalau di tempat teman-teman untuk lebaran idul ada itu ramai atau nggak ya komen-komen di bawah ya kalau aku tuh nggak terlalu yang rame-rame banget ya teman-teman tapi karena rumahku itu kan dekat banget sama masjid makanya kelihatan rame gitu loh karena kan banyak banget warga yang ke masjid kayak gitu jadi banyak yang lalu lalang juga di depan rumah aku makanya itu kelihatan rame juga sih oke tadi udah selesai masak jadi ini tuh ada buah-buahan yang aku beli jadi buah-buahan ini itu rencananya aku mau bikin es buah jadi ini aku siapin semuanya ya teman-teman sebelum aku berangkat buat sholat it karena biar nanti itu pas pulang es buahnya itu tinggal dimakan aja nah ini aku siapin wadah ini tuh aku mau masukin irisan apa Aduh ya Allah aku lupa ini buah pir dan juga apel ini aku rendam ya di air es dan juga ditambahin dengan garam ini tuh biar buahnya itu nggak hitam kayak gitu nah ini aku potong-potong potong dan untuk potongannya itu lumayan besar karena aku tuh udah buru-buru banget ya teman-teman karena ini tuh bentar lagi tuh sudah mau subuh terus ini juga ada di wadah satunya itu ada air kelapa dan juga kelapa itu tadi kelapanya dibelas sama pak suami dan ditaruh di wadah kayak gitu terus ini juga aku kupas selesai untuk buah alfukat oke ini untuk alfukatnya itu sudah selesai aku potong-potong langsung aja aku masukin ke dalam mangkuk yang besar ini ya terus ini juga ada apa nutrijel yang kemarin aku masak yang nutrijel cincau ini aku potong-potong jadi untuk es buah ini tuh untuk semua buahnya itu aku bagi dua ya teman-teman karena kalau sudah dicampur itu jadinya banyak banget jadi nanti yang buah sisa itu aku akan bikin lagi es buah rencananya nanti untuk orang yang kerja di rumah nah ini untuk semangka aku langsung potong-potong ya jadi untuk semangka ini itu aku suka banget karena ini tuh nggak ada bijinya yang warna hitam itu loh teman-teman jadi ini tuh semangka tanpa biji jadi kalau makan itu enak banget nggak perlu buka-buka bijinya lagi oke ini tuh aku langsung masukin juga ya ke dalam wadah dan ini aku tambahin dengan biji selasim terus ini aku tambahin dengan susu full cream susu kental manis dan juga sirup aku pakai sirup marjan ya kayak gitu aja sih untuk campuran es buahnya setelah ini aku langsung masukin ke dalam kulkas biar nanti pulang solat itu esnya sudah dingin jadi siap dimakan ya nah ini untuk sirup itu aku pakainya nggak terlalu banyak ya teman-teman karena kata pak suami itu nggak usah terlalu banyak sirupnya nah ini aku langsung masukin ke dalam kulkas oke ini tuh sudah ada ayam kecap ya Pak suami itu sudah pulang ambil dari tempat pesanan nah ini tuh ayamnya satu ekor Alhamdulillah menunya sudah siap lanjut ini tuh kami sudah berangkat ke masjid ya teman-teman kami mau sholat id di masjid agung jadi di masjid samping rumah juga itu melaksanakan sholat id di situ ya teman-teman tapi aku bilang sama Pak suami sekali-sekali kita sholatnya di masjid agung jadi Pak suami itu ikut aja makanya ini kami sudah sampai di masjid agung namanya masjid al-buruj Oke ini tuh untuk yang wanita diarahkan untuk ke lantai dua ya teman-teman jadi ini aku mau langsung aja kita naik ke lantai dua Nah ini aku sudah sampai di lantai dua jadi penampakannya kayak gini ya cantik banget untuk masjidnya nah ini wajah aku yang lagi rapi-rapikan hijab ini tuh dibelakang aku belum banyak orang ya teman-teman karena aku ke masjid itu kurang lebih sekitar jam tujuan jadi masih lebih awal gitu tapi nanti setelah ini tuh sudah banyak banget yang datang nah kurang lebih ini tuh sudah selesai sholat id ya teman-teman jadi aku tuh lagi mau turun tapi ini tuh yang antri di tangga itu lumayan banyak makanya ini aku sementara nunggu dulu ya oke singkat cerita ini tuh kami sudah sampai di rumah jadi Pak suami itu sudah langsung makan ya teman-teman karena Pak suami sudah lapar banget katanya jadi ini aku juga tuh mau langsung makan aja jadi teman-teman kami makan dulu ya nah ini tuh menu kami di hari lebaran menu yang sederhana aja tapi Alhamdulillah Masya Allah ini tuh enak banget nah ini tuh buras ya teman-teman yang kami pesan dan juga ayam yang kami pesan oke ini tuh ada tamu yang datang di rumah terus di depan itu ada warga yang keliling sama kambing gitu loh sebelum disembeli nah lanjut ini aku tuh sudah ke masjid juga aku mau ambil kurban ya terus ini juga Pak suami tuh lagi bantu motong-motong sapi oke teman-teman segini dulu ya untuk videoku kali ini terima kasih buat teman-temanku semua yang sudah nonton video-video aku ambil yang baiknya buang yang buruknya sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya wassalamualaikum bye bye